Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan syukran lillahi Sulatan wassalaman ala rasulillah Segala puji bagi Allah Yang telah menyampaikan kita pada hari-hari di bulan yang penuh kulian Yaitu di bulan Ramadan Salawat dan salam Semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya Setelah bersyukur kepada Allah SWT Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Saya akan menyampaikan tausia Ramadan Tentang keutangan sedekah di bulan Ramadan Ustazah dan teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT Sedekah mempunyai pengertian yang sangat luas atas seluruh kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam Kalimat sedekah berasal dari bahasa Arab Yaitu sedekah yang artinya perbuatan baik Sedangkan sedekah menurut istilah adalah memberikan kebaikan kepada orang lain Baik yang berumah harta atau berbagai macam kebaikan Yang mendatangkan penyamanan yang bisa dirasakan oleh orang lain Dalam Al-Quran, Allah SWT dengan jelas mengatakan Al-Quran, Allah SWT dengan jelas Yang artinya, rumpah maknafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkah kehenertanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh kulir Pada tiap-tiap kulir terdapat seratus biji Allah melipat gendangkan pahala bagi siapa yang diakundaki Dan Allah maha luas perunianya lagi maha mengetahui Bahwasannya seluruh sedekah yang kita berikan Maka pahala yang kita dapatkan adalah berlipat-lipat Setiap seribu yang kita berikan Maka pahala yang kita dapatkan tujuh ratus ribu Kebaikan di sisi Allah SWT Lantas, bagaimana bersedekah di bulan Ramadan Yang parahnya dilipat gendangkan Allah SWT Berkali-kali lipat Lantas, ikut pertanyaan Apakah sedekah yang kita berikan Terus berupa uang atau harta? Maka jawabannya adalah Terdapat di dalam Sabda Rasulullah SAW Setiap kebaikan adalah Sedekah Hadis seriwati Oleh sebab itu Islam selalu melihat keadaan umatnya Jika seandainya kita mampu Maka berikanlah sebagian dari harta kita Dan jika kita tidak mampu Maka berikanlah senuman kepada saudara kita Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW Oleh karena itu Marilah kita tanam kebaikan-kebaikan di buka bumi ini Terlebih pada bulan yang mulia Yaitu bukan Ramadan Demikian orai yang singkat Tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan Semoga dapat menambah Lawasan dan pemahaman kita Tentang sedekah Sebelum saya tutup Saya mau berpanggungi Buah delima Buah mangga Dibakar dengan ikan asin Selamat menaikan Ibadah kuasa Mohon maaf Lahir dan badir Terima kasih atas Persempatan yang diberikan Mohon maaf Atas segala kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas